Baik, terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tirgilius Nuno Darbenamat, NIM 1803-03-01-71 Kelas Sosiologi D, semester 6 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan judul Perilaku Petani dalam Penderapan Sabta Usaha Tani Setuju kasus Desa Bebo, Kecampatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Tengah Yang pertama, yaitu latar belakang Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia akan berdampak terhadap tingginya angka pemerintahan masyarakat Akan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari Selain itu, salah satu kebutuhan pokok atau primer masyarakat di Indonesia adalah beras Beras merupakan konsumsi utama dalam pemenuhan kebutuhan Hidup selain makanan pokok seperti jagung dan gandum Masyarakat menjadikan nasi sebagai makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari Dengan demikian, akan terdapat terhadap tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok yang satu ini Untuk mengantisipasi kelangkaan, pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat Salah satu cara pemenuhan pemerintahan tersebut dengan peningkatan produksi pangan, terutama tanam padi Tanam padi merupakan salah satu produk pertanian yang penting bagi masyarakat setempat Terutama mereka yang mengandalkan hidup di bidang pertanian Untuk memperoleh hasil padi yang banyak, diperlukan kesediaan tanah yang subur Tanah yang subur merupakan faktor yang penting dalam bidang pertanian Menurut Departemen Pertanian, kesimbangan tanah dengan kandung bahan organik atau mikro, organisme dan aktivitas biologis Serta keberadaan unsur-unsur hara dan nutrisi sangat penting untuk berkelanjutan pertanian kedepannya Begitu juga dengan kesehatan manusia mempunyai hubungan langsung dengan kesehatan tanah Hal ini didukung dengan kondisi tanah yang subur Hal ini didukung dengan kondisi alam yang subur Sehingga kesuburan tanah dan iklim sangat penting bagi pertanian padi agar memiliki rasa yang berbeda dengan yang lainnya Dengan kesuburan tanah yang baik dan kondisi iklim yang sangat mendukung untuk dikembangkan sektor pertanian syava Sektor pertanian syava merupakan pekerjaan yang ditukuni sebagai sebagian besar masyarakat Indonesia Untuk menjaga kualitas padi hasil panen, maka padi yang dihasilkan langsung diolak agar padi tersebut masih afet dan ditarasannya Daerah pertanian, pertanian hampir seluruh terletak di pedesaan Di pedesaan sumber-sumber ekonomi sangat terbatas pada pertanian Rendahnya produktivitas pertanian dan pendapatan pertani diakibatkan oleh teknologi sederhana dan tradisional Yang digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian Masuknya teknologi pertanian merupakan inovasi baru bagi masyarakat di bidang pertanian Teknologi tersebut meliputi Yang pertama, teknologi biologis Atau berupa bibit unggul Dan yang kedua, teknologi biokimia Atau insektisida dan paptisida Dan yang ketiga, teknologi mekanis Atau seperti mesin pemotong gabah Mesin pemotong beras Dan teknotraktor pengelola pertanian Dalam meningkatkan hasil pertanian Pemerintah membuat sebuah program Program melalui Sabta Usa Tanim Sabta Usa Tanim merupakan Sebuah program dalam bidang pertanian Untuk meningkatkan hasil pertanian Khususnya pangan dan khususnya pangan Dan semua itu ditunjukkan dengan pemakaian alat-alat pertanian yang baru atau modern Serta penerapan inovasi baru di bidang pertanian Masuknya program Sabta Usa Tanim ini Mengubah pola hidup masyarakat pertanian Dari keadaan terbelakang menuju sebuah kemajuan Dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku pertanian dalam bertani Terima kasih telah menonton!